Oke guys, balik lagi di Astrowar Economics Jadi, kali ini kita akan membahas tentang Arnold Ligox Moving Average Yang disingkat dengan ALMA Oke Jadi, apa yang mau gue sampaikan ke kalian Ini adalah Moving Average Salah satu jenis dari Moving Average Yang penggunaannya itu cukup rumit Jadi, gue gak saranin Buat kalian yang trader pemula Karena kenapa? Penggunaannya sulit untuk memperkirakan asumsi harga ke depan Karena ketika kalian menggunakannya Terus gak paham betul makna dari Bagaimana cara kerjanya Bagaimana cara kerjanya Dari Moving Average ini Maka, ya gitu guys, kacau Kalau kalian gak paham Jadi, asumsi kalian itu Bisa tambah kacau dan berujung pada kerugian Nanti kalau kalian investasi Nah, karena kerumitannya Maka, gue Berusaha menjelaskannya secara Sangat simple Nah Dan nanti juga gue kasih tau Kenapa Penggunaan Moving Average ini sangat rumit Oke Nah, jadi Penggunaannya itu Gini, gue kasih dulu pengertiannya ya Pengertian dari Kalau di Bitcoin Transaksi-Transaksi kecil itu Gak bakalan dihitung Gak bakalan dirata-ratakan Karena kenapa? Dianggap mengganggu Guys Dianggap mengganggu Nah, sehingga Garis halus yang diciptakan oleh Arnold Legux ini Lebih sensitif Dan lebih tinggi Lebih tinggi ya Bahkan lebih tinggi dari Exponential Moving Average Nah, namun Ini digunakan oleh para trader Seperti MetaTrader 5 itu Mereka banyak gunakan ini Kalau Trader-trader yang pro Karena kenapa? Ini Dipakai Banyak kegunaannya guys Dapat di Dapat dipakai untuk Menentukan keamanan Seperti support dan resistance Dari sebuah Data Dari sebuah data Dari masa lalu ya Nah, misalnya Ini kan Bitcoin Gold Nah, jadi di Simple Moving Di Around Digux Moving Average ini Ada yang disebut High Quick Dan Low Quick Oke Nah, dan yang paling penting guys Penggunaan dari Around Digux Moving Average ini Harus beriringan dengan Yang namanya Candlestick Oke Kalian harus Beriringan dengan Candlestick Untuk menentukan Sumbuh-sumbuhnya Apakah suatu pasar itu Dinilai balis Atau Biris guys Gimana caranya? Gini Gue jelasin ya Nah, kalian Pertama-tama harus Tau dulu Bagaimana mekanisme kerja Dari candlestick Open High Low High-nya Gitu Oke Nah Secara singkat Disini adalah Open Disini adalah Close Low Dan High Di atas ada Low Yang garis-garis ini Yang garis-garis ini Ini adalah Tingkat Low-nya guys Tingkat paling rendah Dari suatu Volume perdagangan Jadi kalian bisa Sersesing Dan Gue saranin Kalau kalian mau belajar Untuk penggunaan Arnold Legux Moving Range ini Kalian harus pelajari Candlestick Simple Moving Average Kemudian Exponential Moving Average Perhitungan Standar Deviasi Dan harga Rata-ratanya Kemudian Filter Gaussian Oke Ada yang dibilang Filter Gaussian Jadi dasar dari Pembentukan Dasar perhitungan Dari Arnold Legux Index ini Adalah Filter Gaussian Dan Standar deviasi Nah Standar deviasinya Itulah Yang disebut Dengan Bentuk lonceng Bentuk lonceng Oke Jadi Sebelum itu Sebelum masuk ke situ Gue jelasin nih Apa itu Low Dan High Quick Oke Nah Low High Quick ini Adalah ketika Candlestick Adalah ketika Candlestick Berada Sumbu atas Sumbu lilin Ini namanya Sumbu lilin Berada Di bawah Garis Alma Around Legux Moving Average Gue singkat Alma ya guys Alma Jadi Low High Low Week itu Adalah ketika Candlestick Sumbu lilin Candlestick Berada Di bawah Garis Dari Alma Oke Seperti ini guys Nah Ini Lebih besar Berada di bawah Garis Alma Gue cari contohnya ya Gue cari contohnya Supaya kalian bisa Paham betul Untuk menentukan Pasar lagi balis Atau Lagi Biris guys Mana ya contohnya Nah Ini Contohnya Bisa kalian lihat Ini Sumbunya Berada di bawah Garis Alma Sehingga Pasar Berpotensi Apa Biris kan Nah Ini lihat Setiap Dia berada Di bawah Sumbunya ini Berada di bawah Garis Alma Maka Kemungkinan besar Pasar akan biris Ke depannya ya Nih Lihat Oke Pasar akan biris Biris banyak nih Sampai ke depan nih Sini Tuh Dan titik terandanya Sampai sini Oke Nah Kemudian Kenal lagi ya Contohnya Nah Nih Ini guys Dia juga Candlestick ini Termasuk di bawah Sumbunya Termasuk di bawah Garis Alma Jadi Kemungkinan besar Selanjutnya Pasar akan biris Oke Itu yang harus kalian pahami dulu guys Nah Kemudian ada High quicknya Itu lawannya guys Dari low weight Nah Jadi High quick ini Adalah kebalikan Jadi Ketika dia berada Di atas Seperti ini Sumbunya Sumbu lilinnya Berada di atas Garis Maka Pasar Diasumsikan Balis Oke Pasar Diasumsikan Balis Guys Nah Dan ketika Semakin jauh Ke atas Semakin jauh Jaraknya ke atas Maka Kemungkinan besar Akan semakin Tinggi Kenaikan Dari Suatu trend Oke Nah Gue kasih contoh Ya Nah Seperti ini guys Yang paling tingginya aja Tuh Ini Nah Ini guys Oke Ini Kemudian ini Intinya Sumbu lilinnya Berada Sumbu lilin ini Sumbu lilin Berada di atas Berada di atas Garis Alma Oke Itu yang diasumsikan dengan High quick Namanya Nah Kemudian Kita lanjut Ke Resistance Penentuan Resistance Dan supportnya Nah Kita Sebelum itu Kita buka dulu SMA nya guys Kita bandingkan dengan Smoothed Moving Average Oke SMA nya kita Kasih tebal Kita kasih dia Warna merah Terus kita tebalkan Oke Nah Kalian bisa Lihat perbedaan Signifikan Dari Alma Dan Simple Moving Average Ini Oke Nah Jadi Aaron Ligux ini Ditemukan oleh Orang yang bernama Aaron Ligux Pada tahun 2009 Nah Dia menganggap Bahwa data-data Yang gak penting Itu gak perlu Diperhitungkan guys Jadi Misalnya nih Kalian investasi Di bitcoin Terus kalian cuman Beli 50 ribu 100 ribu Nah itu gak dihitung guys Gak dirata-ratakan Dianggap kalian Orangnya Gak punya duit dia Dianggap noise Noise itu pengganggu Pengganggu data guys Jadi gak berguna Nah Oke Nah sekarang Gue Bagaimana Perhitungan dasar Dari Aaron Ligux ini Yaitu Perhitungan standar deviasi Kalian harus pelajari itu Sangat penting Mempelajari Perhitungan standar deviasi guys Ada di dalam Ilmu statistika Matematika Jadi Kalian harus pelajari itu ya Gue gak akan jelaskan disini Karena panjang materinya guys Dari perhitungan standar deviasi Jadi secara setingkat Standar deviasi itu adalah Interval Dari harga Paling tinggi Ke harga paling rendah Nah Yang seperti gue bilang tadi Ada namanya Filter gaussian Filter gaussian itu Seperti Membentuk Lonceng Kayak gini Oh sorry guys Membentuk lonceng Seperti ini Membentuk lonceng Oke Nah Membentuk lonceng Seperti ini Jadi garisnya disini Terus dia membentuk lonceng Seperti ini Maka Standar deviasinya Dilambangkan dengan Ketinggian seperti ini Tuh Ketinggiannya sampai disini Oke Nah Apa gunanya standar deviasi Dalam Perhitungan Apa ya Dalam perhitungan Aaron Legux Adalah Jarak ter Semakin tinggi standar deviasinya Seperti ini Maka semakin jauh dia Dari min Ya guys Itu angka Apa ya Nilai tengah Dari suatu harga rata-rata Oke Nah Kalian Dengan Alma ini Bisa menentukan Kapan Suatu pasar Dari suatu pasar itu Support dan resistance Oke Benilai support dan resistance Misalnya nih Kalian mau analisis teknikal Terus Kalian mau jangka waktu berapa dulu Misalnya nih Kita perkecil dulu indeksnya 5 menit aja Oke Terlalu kecil guys 30 menit lah Nah tuh Udah kelihatan kan Nah Ini kan ada lonceng Ini semua standar deviasinya Harus kalian perhitungkan Tapi Bisa ditentukan Untuk menentukan support Dan resistance nya guys Support Support itu Adalah titik balik Tertinggi Dari suatu perlawanan Atau perlawanan Yang tidak bisa Titik terendah Yang tidak bisa ditembus Oleh Suatu pasar Oke Dalam periode Waktu tertentu Jadi misalnya Kapan kalian mau periodenya ya Misalnya nih Dari Gue bikin garisnya dulu ya Oke Ini garis pembatasnya ya guys ya Garis pembatasnya Kalian mau Dari Tanggal berapa nih Dari tanggal Kalian mau hitung Sampai Satu Lima hari kebelakang Ini kan tanggal lima Oke Kalian mau hitung Lima hari kebelakang Periodenya Maka kalian Sampai sini aja Oke Nah lonceng-lonceng Sama ini Harus kalian hitur Standar deviasinya Dan ini Yang dimaksud dengan support guys Ini yang dimaksud dengan support Artinya Titik terendah Dari suatu harga Dari suatu periode Harga Ini periode harga ya Periode lima hari Titik terendahnya Oke Yang tidak bisa ditembus lagi Ke bawah Dan ini adalah Titik teratasnya Yang tidak bisa Ditembus lagi Ke atas Dari suatu Trend pasar Oke Jadi gue perjelas dulu ya Ini resisten Yang di atas Adalah resisten Dan di bawah Adalah support Jadi support itu Adalah perlawanan Dari sebuah grafik saham Agar Nilai saham Tetap stabil guys Jadi ketika dia mau turun Ada yang berusaha naikin Ketika dia mau turun Ada yang berusaha naikin Untuk menjaga stabilitas Dari pasar saham tersebut Ini bitcoin gold ya Yang ngaruh sama bitcoin juga Bitcoin yang ngaruh Kesini Oke Nah ini bisa kalian Gunakan untuk analisis Teknikal ke depan Oke Untuk menentukan Keamanan Yaitu support dan resistensinya Kapan kalian mau Tarik Kapan kalian mau Kapan kalian mau beli Kapan kalian mau jual Misalnya nih Kalian udah punya aset di dalam Kalian udah investasi Terus Kalian ada di posisi disini Misalnya Kalian ada di posisi disini Nah Kalian ragu nih Mau jual apa enggak Karena kemungkinan masih naik Kalian berasumsi Wah Ini masih naik Maka Lihat standar deviasi Paling tingginya guys Berapa Standar deviasi Paling tingginya Jarak Harga tertinggi Keterendah Dari suatu periode Yang kalian inginkan Gitu Jadi ketika Dia udah Kalian nilai Udah mau Sampai ke Angkat harga tertinggi Maka udah Kalian jual Oke Kalian bisa jual Itu untuk menentukan Asumsi Harga ke depan Karena apa guys Meskipun perhitungan Apapun yang kalian pakai Gue kasih tau Tidak ada perhitungan Yang pasti dalam Suatu pasar saham Karena ini menyangkut Dengan Psikologis manusia Mau beli atau enggak Gitu aja sih Oke Jadi Ini agak sulit Sebenernya guys Agak sulit Karena Yang ini guys Lonceng-loncengnya ini loh Standar-standar deviasinya Yang kalus Kalau Simpelnya Kalian Ukur aja Ketinggian dari Standar deviasinya Terus Kalian rata-ratakan Gitu Itu harga Yang mendekati Minnya sebenernya Oke Semoga Penjelasan gue Ini Bisa dipaham ya Cuman Gue gak saranin Buat kalian Trader-trader Pemula Kalian pakai Moving average aja Ini yang warna merah Moving average aja Yang lebih aman Karena Lebih dekat Ke Harga rata-rata Yang sebenernya Karena dia Memperhitungkan Dia memperhitungkan Noise-noisenya guys Kita hapus dulu Garis almanya ya Ini moving average Yang warna merah Nih Dia cenderung Lebih main aman Kalau kalian pakai Simple moving average Nah tuh Di mana Periode tertingginya ya Oh ini Periode Trendnya Nah Saya kalian lihat kan Jadi Kalau di SMA Dia masih berpotensi naik Nih Padahal Udah turun guys Dia masih berpotensi naik Kalau Kalau di Alma Memperhitungkan bahwa Dia akan turun Di sini Periode tertingginya Oke Tapi kalau di Simple moving average Di sini Periode tertingginya Di sini Oke Jadi kalian Harus pahami dulu Perhitungan standar Deviasinya Terus bagaimana Penggunaan filter Gaussian itu Oke Jadi gue Sekali lagi Gue gak saranin Penggunaan Run Di Gox Index ini Karena hanya untuk Orang-orang yang Paham betul Perhitungan dari Harga masa lalu Dari sebuah saham Oke Sekian dari gue guys Semoga bermanfaat